Erupsi Gunung Ilelewetobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur terjadi sejak pagi tadi pukul 7 lewat 30 menit dan pukul 9 lebih 15 menit. Erupsi ini memuntahkan abu vulkanik setinggi 600 meter dan 1000 meter dari puncak kawah. Selain abu vulkanik terdengar pula gemuruh yang membuat warga sekitar lereng gunung panik. Akibat erupsi ini menyebabkan hujan abu pada tujuh desa yang tersebar di dua kecematan di sekitar lereng gunung. Bahkan abu vulkanik juga menyebar hingga ke wilayah Kabupaten Sika yakni di desa Hikong. Meski demikian warga belum diminta untuk mengungsikan diri. Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah membagikan masker bagi warga agar tidak terpapar abu vulkanik. Hingga saat ini status gunung Ilelewetobi laki-laki berada pada level 2 siaga. Warga diminta tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari puncak gunung.